Beralik informasi lain, dua pekan dilantik, Menteri Kabinet Kerja melakukan berbagai gebrakan. Belusukan digelar di mana-mana, kebijakan tak populer pun digodok. Ya, namun aksi para menteri ini justru dianggap pencitraan. Rabu pagi, Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri menggelar inspeksi mendadak ke sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat penampungan calon TKW. Tak kunjung dibukakan pagar, ia pun nekat memanjat pagar setinggi 2 meter. Di hari yang sama, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Ia meninjau sejumlah fasilitas, seperti kantor lalu lintas kapal syah bandar, terminal kontainer internasional, terminal mobil internasional, dan pelabuhan Kalibaru. Ia juga menyempatkan diri menanyakan keluhan penumpang dan nelayan. Sebelumnya, Jonan juga sidak ke Bandara Soekarno-Hatta. Ia prihatin melihat fasilitas pos kesehatan yang ada di terminal keberangkatan dalam negeri. Blue Sukan menjadi ciri khas Presiden Jokowi Dodo. Gaya ini ditiru kabinetnya. Cara ini dinilai efektif untuk mengetahui akar masalah. Kami percaya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para menteri dengan geberakannya sidak atau ada terminologi mengatakan Blue Sukan ini sebagai sebuah angin segar yang ditujukan oleh kabinet kerja ini. Nah, moga-moga ini memang tidak berhenti di sini. Karena yang terpenting, esensi dari sidak itu adalah untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di bawah. Namun, mereka harus berdamai dengan sebagian orang yang menuding blusukannya dianggap pencitraan. Saya tidak ada urusan dengan siapapun yang misalnya memandang langkah saya itu sebagai pencitraan atau apa. Boleh-boleh saja. Dan saya tidak butuh itu. Tapi yang saya ingin kasih tahu adalah bahwa saya ini bukan hanya segedar nyidak-nyidak begitu. Karena dari awal saya sudah sampaikan bahwa sidak ataupun belusukan itu tidak ada artinya kalau tidak ada efeknya terhadap perubahan kebijakan atau perubahan layanan. Dengan sidak atau belusukan dapat ditemukan masalah yang terjadi di lapangan. Para menteri harus memformulasikan hasil sidaknya menjadi perubahan tata kelola kebijakan. Sehingga setelah evaluasi dan fungsi pengawasan berjalan, kesalahan serupa tidak terulang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.